Kamis malam, KPU Provinsi Kaltim menggelar sosialisasi syarat kandidat yang ingin maju sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur melalui jalur perseorangan atau independen. Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris mengatakan untuk maju di jalur independen sendiri setidaknya para bakal calon harus memperoleh dukungan sebanyak 236.185 yang tersebar di enam kebupaten kota di Kaltim. Dan dijadwalkan tanggal 8 hingga 12 Mei pekan depan akan dibuka untuk penyerahan dukungan bagi pelamar jalur perseorangan. Fahmi Idris juga mengatakan saat ini sudah ada satu atau dua dari tim bakal calon pelamar jalur independen menanyakan syarat tersebut. Masyarakat Kalimantan Timur ketika dia berkeinginan untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur dari jalur perseorangan atau independen maka dia harus mendapatkan dukungan sejumlah 236.185 dukungan yang tersebar di minimal 50% kebupaten kota Kalimantan. Jadi kalau bisa dia mendapatkan dukungan dari dan tersebar di enam kebupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Itu minimal Pak? Ya, jadi itu. Sementara itu KPU juga akan terus mensosialisasikan secara maksimal agar tingkat partisipasi pemilih gubernur dan wakil gubernur tetap tinggi. Mengingat jumlah partisipasi Pilgub Serentak tahun lalu sebesar 79,82 persen. Angka ini pun akan diupayakan bertahan bahkan bertambah di tahun ini. Rijal Mustafa, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.